Di sebuah podcast, Kaisang Pangarep, Ketum PSI, pernah mengungkapkan keinginannya untuk mendampingi Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta. Kaisang menganggap bahwa Solo terlalu kecil untuk kapasitas dirinya. Bagaimana tanggapan pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi tentang maksud Kaisang ini? Berapa besar peluang dua tersebut akan terjadi? Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling munjarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasirkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Taran antara kedekatan Mas Kaisang dan Mas Gibran kita itu. Sebenarnya ini gak sih akrab seperti adik kakak yang deket gitu. Jangan begini, minta definisi akrab, akrab adik itu gimana dulu? Misalkan bajunya Mas Gibran udah gak dipakai, dipakai Mas Gibran. Ya, eh, Mas Kaisang. Ditulunin. Ada gak? Ya, ada sih. Kalau misalkan jabatan Mas Gibran udah laik. Tidak, tidak, tidak. Wali kota Solo, wali kota Solo. Siapa tau? Kota Solo, pelan-pelan dulu. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Ini kan posisiku sekarang adalah Cetua Umum Partai. Cetua Umum Partai berarti aku ngurus 38 provinsi. Yang berarti kan di seluruh Indonesia. Kalau aku jadi wali kota Solo, aku ngurus 5 kecamatan. Gak. 5 kecamatan. 5 kecamatan. Yang dimana itu isinya 600 ribu orang. Kan PSI lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi maunya gak tau juga sih. Emang kita gak menjawab pertanyaan sih. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta. Kalau bisa disuruh pilih nih. Suruh pilih pilih, pilih Jakarta. Jakarta. Mau maju berarti. Atau sekalian gubernur. Pilgub kan betul lagi. Betul lagi, Pilgub. Pilgub. Mungkin dibet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Oh dibet sama Pak Anies. Emang yang itu enggak? Enggak mau. Yang mana. Yang mana. Siapa namanya? Yang mana. Yang mana. G Account. Ebijin. Mogul... Ngebuchak. Glanotte ngomongnya. Mau. Mau sama Pak Anies. Eh? Sama Pak Anies. Jadi nanti Pak Anies sama dulu? Pak Anies. Mas Kaisang jadi apa? Akai. 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 塔. Nisang. Nisang? Nisang. Oh Jepang. Bukan? Jepang kan. Posisinya Pak Anies belulilymaw dernière. Sedangkan aku di Jakarta punya 8 kursi. Busab bisa masuk tuh dia? Nah Mas Burhan, jadi Kaisang secara terbuka menginginkan di Pilkada Jakarta dan membuka peluang berduet dengan Anies Baswedan. Membaca probabilitasnya statement itu terjadi berapa besar? Pertama begini, Vera. Ada dua hal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan impian duet maut Anies Kaisang. Yang pertama adalah seberapa besar Kaisang betul-betul maju meskipun tarpet merah sudah dibentangkan setelah putusan MKA diputuskan beberapa hari lalu. Jadi meskipun secara legal Kaisang boleh maju seiring dengan perubahan batas usia minimum sejak pelantikan, bukan dihitung sejak penetapan calon, itu belum tentu Kaisang maju. Karena bagaimanapun, ada banyak yang harus dihitung termasuk potensi elektabilitas Mas Kaisang. Jakarta itu beda dengan wilayah lain. Jadi di Jakarta sudah ada beberapa kasus calon kepala daerah yang berlatar belakang dinasti yang bertumbangan. Bahkan kita tahu ada juga calon dinasti yang sempat memasang sepanduk secara luas di Jakarta, tetapi karena kurang laku akhirnya pindah ke Banten. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa Jakarta itu bukan wilayah yang ramai buat calon yang punya pekerja belakang dinasti. Jadi belum tentu ya, meskipun MKA sudah memutuskan Kaisang maju baik sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Yang kedua, apalagi berdampingan dengan anisbas pembedaan. Jadi saya melihat pernyataan Mas Kaisang dalam acara di podcast yang tadi ditayangkan oleh Metro itu lebih bernada satir ketimbang faktual. Jadi kita dalam politik jangan membaca apa yang tersurat, tetapi kita membaca apa yang tersirat dan mengacu pada rumus yang pertama tadi. Rumus pertama saja sulit. Tapi sebagai ketua umum PSI harusnya tidak hanya sekedar bicara dong, Mas Burhan? Kalau kita kan melihat bukan hanya Mas Kaisang seperti ketua umum PSI ya, tetapi latar belakang keluarganya kan umumnya satir gitu. Mas Kibran juga sering mengatakan demikian, Pak Jokowi juga beberapa kali punya kecenderungan ya, bernada satir ketika mengungkapkan satu statement. Jadi saya sih melihatnya itu lebih bernada satiris ya, jadi duet mau antara anis dan Kaisang itu kimik menurutnya ketimbang kenyataan.